Jika kalian menemukan barang bekas pepsoden ini, jangan dibuang dulu deh Ada 3 hal yang bisa kita lakukan dari barang bekas ini Dan mari kita lakukan sesuatu Yang pertama kita potong dahulu kepalanya Atau bagian atasnya seperti itu Kemudian setelah kita potong, kita bersihkan dahulu dalamnya isi bekas dari pepsodennya Kita cuci, kita bersihkan pakai air dahulu Dan setelah bersih, kita akan rapikan dahulu, kita akan gunting bagian bawahnya Kita akan rapikan, bisa menggunakan amplas, bisa menggunakan gunting Dan saya kebetulan menggunakan gunting saja Yang penting rapi, bawahnya tidak terlalu panjang Aman, masih aman, mantap pokoknya Dan setelah rapi seperti ini Kita siapkan tutup panci yang rusak Pegangannya Yang bolongannya seperti ini Kita bisa pakai, kita bisa masukkan seperti ini Tinggal masukkan Lalu diputar Dikencangkan Aman, digoyang-goyang aman dan kita sudah uji Pada panas 100 derajat atau air mendidih Ini tutup tidak meleleh ya Atau pegangannya tidak meleleh, aman Oke mantap pokoknya mantap Dan dijamin ibumu bisa bangga kepadamu Bisa bangga karena tutup yang tidak terpakai bisa dipakai kembali Bisa dipergunakan lagi Oke ini mantap Oke mantap kan, mantap Lanjut yang kedua Kita bisa pakai bekas pepsoden ini Sebagai alat bantu penerangan Terutama yang di kampung yang sering mati lampu Bisa menggunakan cara ini Oke lanjut yang pertama Kita cepatkan dahulu lilin bekas Atau lilin potongan seperti ini Yang kira-kira ambil aja ukurannya sesuai dengan panjang lilin Atau kira-kira berapa cm ya 1 cm atau 2 cm Kemudian kita potong dahulu Setelah kita potong Maklek Kemudian kita bersihkan dalamnya Atau bekas pepsodennya seperti biasa Kita cuci supaya bersih Kemudian setelah bersih Setelah bersih semuanya Kita ambil lilin Kita obel-obel Kita bungkus Atau kita ikat menggunakan potongan bekas pepsoden tadi ya Dan cara mengikatnya diusahakan rapat Diusahakan rapat Tidak ada renggang Kita pelan-pelan saja Dirapatkan Supaya nanti Lelehannya tidak kemana-mana Kita menggunakan lem glue Atau lem korea Dan setelah selesai Hasilnya kurang lebih seperti ini Dan kemudian kita bandingkan Dengan lilin yang tidak pakai Ubel-ubel Atau tidak pakai ikatan Dengan pepsoden Kita komper berapa lama Perbandingannya Antara kedua lilin tersebut Kuat mana Tahan lama mana Dibanding lilin yang sudah kita modip tadi Terima kasih telah menonton Dan hasilnya ternyata Lilin yang kita modip tadi Lebih hemat 95% Lebih hemat Daripada lilin yang normal Oke kan Mantap Dan kegunaan yang ketiga Penggunaan bekas Pasta giga atau pepsoden ini Kita rencana akan buat Untuk penambal Bahan plastik Karena yang rusak adanya Siwur atau gayung Kamar mandi Yang pecah seperti ini Rencana kita akan tambal Yang pertama Kita akan amplas dahulu Dari Gayung tersebut Sebelum kita amplas Kita tandai dulu Bagian-bagian yang Kira-kira di amplas Atau digosok Supaya permukanya kasar Jadi kalau kasar Nanti lemnya Nempanya gampang Setelah selesai pengamplasan Lalu kita ambil Bekas pepsodenya tadi Atau pasta gigi Kita potong sesuai ukuran Yang sesuai Atau yang sudah kita Sesuaikan dengan Tanda Kemudian kita potong Dua bagian Rencana nanti Kita akan lem Bagian luar Dan bagian dalam Supaya kuat Tahan air Dan mantap Pokoknya Dan setelah selesai Proses pembersihan Lanjut kita ambil Lem bakar Lem bakar Nantinya Dengan sana Kita akan lem Bagian Pas bagian yang pecah Tipis-tipis saja Lemnya Setelah kita lem Setelah kita lem Nanti Langsung cepat Kita lem Menggunakan power go Itu bagian pinggirnya Supaya nanti Tengahnya kuat Pinggirnya juga Melekat Dan hasilnya Gayung siap Dipakai Mantap Oke Sekian video dari kita Jangan lupa Comment Subscribe Dan like Thank you Matur Thank you Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax